Hujan deras yang mengguyur wilayah Garut menyebabkan bencana longsor serta pohon tumbang. Selain menutup jalan, longsor mengakibatkan sedikitnya tiga rumah warga rusak berat serta sebuah tiang listrik berukuran besar roboh. Pohon tumbang juga mengakibatkan seorang warga terluka. Inilah detik-detik pohon tumbang menimpa seorang warga cinta nagara Cigedu Garut Senin malam. Pohon berukuran sedang yang hendak dipotong justru tumbang akibat tanah masih mengalami pergerakan. Batang pohon menimpa jajang yang tengah berdiri tak jauh dari longsoran. Selain alami luka, korban juga mengalami dislokasi sehingga tak mampu berdiri. Petugas BPBD dibantu anggota kepolisian, TNI serta warga kemudian mengevakuasi korban untuk mendapat perawatan medis di puskesmasa tempat. Sebelumnya hujan ras menyebabkan tanah longsor dan pohon tumbang di dua kecamatan, yakni kecamatan Bayongbong dan Cigedu. Selain menutup akses jalan raya, pohon serta bambu yang tumbang juga menimpa rumah warga. Sedikitnya ada tiga rumah warga yang rusak akibat peristiwa ini. Fasilitas umum lain yang terdampak yakni robohnya tiang listrik yang mengakibatkan jaringan listrik di dua kecamatan terputus sementara. Ini akibatnya antara lain karena longsor ya, longsor, pohon, pohon dan sedimen tanah ya. Berapa titik ini yang longsor? Longsor ini di dua kecamatan ya, di Cigedu dan Bayongbong. Untuk Bayongbong sudah kita tangani dan yang Cigedu sedang kita tangani. Proses evakuasi material longsor dan pohon tumbang mengalami kendala karena minimnya penerangan dan alat berat. Deden Rahadian, Garut.